Halo warga gaming semua, kembali lagi dengan saya, Holifur Rohman, di segmen Sisi Lain dari JBL TV Sisi Lain adalah fakta-fakta unik yang ada di industri esport So, welcome to the Sisi Lain Di video kali ini, kita akan membahas sang player yang sedang didolakan akhir-akhir ini oleh Farah Ivosfams Yaitu versi dengan menjulukan Sang Pahimacan Kita akan membahas biodata sekaligus mengenal lebih dalam perjalanan karir dari Ivosfersik Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, buat kamu yang mau beli jersey esport atau baju dengan tema esport atau game dan juga sejasa editing, silahkan klik link di deskripsi Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya Sumber video ini kami kutip dari website esportsindonesia.com Versik memiliki nama asli, ialah Ferdiansa Saat ini versik berumur 16 tahun dan berasal dari Balikpapan Tentunya ini adalah kebanggaan tersendiri ya Untuk para warga Balikpapan Karena sang player ini sedang didamba-dambakan oleh Ivosfams Dan juga sedang dikenal oleh banyak player Mobile Legends di Indonesia Dan saat ini dia secara resmi dipromosikan ke Ivos Legends beberapa waktu yang lalu Kabar promosi ini membenarkan rumor yang sebelumnya beredar jika versik jungler Ivos tersebut akan menggantikan posisi 1 di MPL Season 7 kali ini Sebelum memperkuat Ivos, versik sempat bermain untuk tim 7heaven Dirinya berhasil menarik perhatian publik saat debut di Ivos Academy pada NMA Season 2 di pramusim lalu Pada saat itu versik memperlihatkan permainan agresif yang menjadi ciri khasnya Singkat cerita, versik akhirnya berhasil didatangkan ke dalam Ivos secara gratis Tekstam analis Ivos Legends saat ini yang dulunya adalah pelatih dari 7heaven Mungkin disebut sebagai alasan kenapa versik memilih tim Ivos Bahkan beberapa waktu yang lalu versik sempat dirumorkan akan menjadi pemain Ivos Legends sebelum roster lock Season 7 Rumor ini hadir karena versik sering terlihat di GH Ivos Legends yang lama Namun ternyata sang pemain malah masuk roster Ivos Icon terlebih dahulu di MDL Season yang ketiga Atau kasta Mobile Legends paling tinggi di Indonesia atau kasta kedua Hingga saat ini Ivos Icon berhasil memuncaki kelas main MDL sementara Saat versik bermain, rekor kemenangan mereka mencapai 100% Capaian yang luar biasa tentunya untuk suatu tim MDL Salah satunya kekalahan yang dialami Ivos Icon ketika versik absen melawan Red Bull Rebellion Memiliki talenta yang hebat di usianya yang masih sangat muda Membuat rumor yang mengatakan jika versik akan dipermosikan ke MPL dalam waktu dekat semakin kuat Apalagi salah satu pemain Ivos Legends yaitu Wan seringkali mengambil rehat dadakan Wan sendiri sempat bermain di pekan perdana MPL ID Season 7 Namun ketika memasuki pekan kedua, Wan sudah tidak terlihat lagi batang hidungnya Hingga beberapa saat yang lalu ia akhirnya mengumumkan akan rehat pada MPL Season yang ketujuh kali ini Walaupun posisi Wan sempat digantikan oleh Clover Namun performanya dianggap masih kurang maksimal Oke cukup sekian video kali ini Jika kamu ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar Dan buat yang mau jasa edit jersey esport atau baju dengan tema esport atau game Silahkan klik link di deskripsi Jika video ini bermanfaat silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman kamu Dan juga klik tombol subscribe untuk terus update seputar esport Saya Holif Roman mewakili seluruh kerabat kerja JBL TV yang bertugas mengucapkan terima kasih Salam Esport Indonesia Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan